kembali lagi seperti biasa mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya di video kali ini mimin akan menceritakan sebuah spoiler dari nitian jijun episode 267 tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya setelah tadi kita melihat gongsun yang cun menanyakan tentang hasil kompetisi para tetua yang tentu tetua tang menjawab jika yang menjadi juaranya itu adalah tan yun dimana tan yun telah mewakili divisi pil gerbang suci yaitu sen subing maka dari itu tetua subing lah yang menjadi juara pertamanya tetua keempat menjadi juara kedua dan tetua kedua menjadi juara ketiga gongsun yang cun tersenyum jahat dia menetap tan si ying lalu berkata apa yang kamu katakan dia seolah tidak setuju kalau tan yun mewakili sen subing disana tan si ying memiliki pirasat yang buruk guys mengenai respon dari gongsun yang cun benar saja tiba-tiba gongsun yang cun melambaikan tangannya ke arah tan si ying dan menaboknya seketika dia pun terpental sejauh hingga 30 meter terlihat jelas bahwa di pipi kanan tan si ying ada bekas tamparan lima jari dari si gongsun tan si ying bergumam di dalam hatinya orang tua sialan aku adalah putri dari dinasti suci tangsun kamu berani menamparku aku pasti akan menghabisimu setelah itu tan si ying berkata dengan dingin kepala mengapa kamu menghajar bawahan ini aku tidak tahu di mana letak kesalahanku gongsun yang cun berkata jika seorang tetua diwakili oleh orang lain maka kompetisi ini bukanlah disebut kompetisi antar tetua gongsun yang cun melampiaskan kemarahannya pada tan si ying menurutnya jika tan si ying tidak mengizinkan tan yun menggantikan sen subing maka muridnya tidak akan dipermalukan oleh tan yun di depan umum segera gongsun yang cun menatap sen subing dan berkata cepat kemarilah subing wajah sen subing memucat dia ketakutan tetapi dia tetap berjalan menuju gongsun yang cun dan ya sang pahlawan tan yun menahan amarahnya meraih pergelangan tangan sen subing dan tiba-tiba dia menarik sen subing ke belakangnya sontak gongsun yang cun marah guys tetapi tan yun tiba-tiba berteriak gongsun yang cun kamu sangat keterlaluan aku akan katakan bahwa kepala sekte memerintahkanku untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan mewakili tetua berjasa apakah kamu masih berani ingin melukai tetua berjasa dia terkejut saat mendengarkan hal itu sen subing yang berada di belakang tan yun dia memikirkan adegan ketika tan yun baru saja menarik dirinya ke belakang itu membuat jantungnya berdetak dengan kencang pada saat ini tan yun benar-benar sangatlah marah tan yun tidak akan pernah membiarkan gongsun yang cun menyentuh muridnya ada pun mengenai tan yun yang mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh kepala sekte untuk menggantikan tetua berjasa itu sebenarnya hanya dibuat-buat saja tan yun tidak punya cara lain guys dia hanya ingin melindungi sen subing dengan mengatakan hal itu disana si gongsun memandang tan yun dan berkata hanya seorang murid beraninya menentangnya di depan umum ini adalah kejahatan yang besar selain itu jika kepala sekte memang ingin kamu mewakili sen subing mengapa kepala sekte tidak memberitahukan kepadaku kamu bocah yang banyak omong kosong kepala ini mengumumkan bahwa tan yun akan dieksekusi di depan umum mendengarkan hal itu tan yun memikirkan kerasakti yang siap diluncurkan tan yun menatap gongsun yang cun dengan marah lalu berkata gongsun yang cun kamu ingin menghabisiku aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan segera dia pun menjawab bocah kecil sialan aku benar-benar akan menghabisimu tiba-tiba ada sebuah suara terdengar dari langit kepala gongsun jika kamu berani menyentuh tan yun aku tidak akan segan-segan padamu mendengarkan kata-kata itu gongsun yang cun dan semua orang tiba-tiba menatap ke arah langit mereka tidak menyadari bahwa kepala sekte sudah berada di langit segera gongsun yang cun berlutut dengan keringat dingin dia bilang bahwa han memberi hormat kepada kepala sekte tan si ying, sen su bing, semua tetua dan daiken mereka bersama-sama membungkuk dan memberi hormat kepadanya lalu pada saat ini di atas panggung hanya tan yun yang tidak berlutut terlihat ketua tantai melintas dia muncul di atas panggung dan berkata tan yun telah mengatakan dengan jelas bahwa kepala sekte ini memang memintanya untuk mewakili tetua berjasa tetapi kenapa kamu berani menentang perintahku mendengar ini gongsun yang cun menggigil wajahnya dipenuhi keringat dia gemetar dan berkata bahwa han merasa ragu karena tan yun hanyalah seorang murid selain itu bahwa han tidak mendapatkan informasi mengenai hal ini ketua tantai kembali berkata dengan marah apakah setiap perintahku harus mendapatkan persetujuan darimu gongsun yang cun berkata lagi bahwa han tidak bermaksud begitu setelah ketua tantai terdiam beberapa saat dia berkata dengan dingin baiklah aku akan memaafkanmu gongsun yang cun menyekak keringat dingin dia berdiri dan berkata bahwa han berterima kasih kepada kepala sekte pada saat ini wajah tan yun juga dipenuhi dengan keringat seperti yang kita tahu guys jika melakukan kebohongan atas nama kepala sekte maka orang itu akan dihabisi seketika ketua tantai menatap tan yun dia berbicara melalui pikiran kamu cukup berani tan kamu berani memalsukan perintahku ketika tan yun gemetar ketua tantai tertawa dan berbicara melalui pikiran lagi jangan takut kepala sekte ini tidak akan menyalahkanmu bagaimanapun aku juga melihat apa yang telah terjadi di tempat ini tan yun mengerti setelah mendengarkan hal itu tan yun langsung berterima kasih kepada ketua sekte pada saat ini ketua tantai melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk bangun serta memandang gongsun yang cun dan bertanya katakan padaku apakah tan yun mendapatkan hadiah karena mewakili tetua berjasa selain itu tambang roh tingkat atas milik lu yi apakah itu juga akan diberikan pada tan yun gongsun yang cun segera berkata iya tambang batu roh tingkat atas juga akan diberikan pada tan yun ketua tantai tersenyum dan mengangguk lalu dia menatap tan yun dan berkata lagi karena kamu telah menjadi alkemis top terhormat di tingkat suci di usia yang masih sangat muda itu adalah berkah bagi sekte huangpu cepat katakan hadiah apa yang ingin kamu minta dari kepala sekte ini pada saat ini kebanyakan orang memandang tan yun dengan iri dan dengki tan yun membungkuk dan berkata kepala sekte bisakah murid ini benar-benar meminta sebuah hadiah ketua tantai berkata dengan tegas ya itu benar tan yun mengerutkan kening dan berkata kepala sekte murid tahu bahwa ada 42 alam rahasia kecil di seluruh gerbang abadi setiap divisi memiliki satu alam rahasia kecil tersisa 33 alam rahasia kecil di gerbang abadi murid ini ingin memintamu untuk memberikan hadiah sebuah alam rahasia kecil semua orang menatap tan yun dengan tidak percaya karena tan yun meminta sebuah alam rahasia kecil yang bisa dibilang harta yang terlalu berharga ketua tantai pun tercengang dia menatap tan yun dan bertanya untuk apa kamu menginginkan alam rahasia kecil tan yun membungkuk dan berkata lagi kepala sekte saat itu kamu mengatakan bahwa aku akan diberi hadiah yang besar apakah aku bisa mengganti hadiah besar itu menjadi sebuah permintaan tan yun dengan hormat berkata sejak tetua berjasa memasuki gerbang abadi dia selalu diejek di cemooh dan dipermalukan oleh para tetua lainnya tan yun berkata lagi murid bisa sampai sekarang ini itu karena tetua berjasa jadi murid ingin tetua berjasa bersama para murid di bawahnya keluar dari DP sipil lalu membuat DP siang baru dan membangun alam rahasia sendiri semua orang terkejut ketika tan yun mengatakan hal itu mereka diam-diam mengatakan bahwa ambisi tan yun begitu besar sehingga dia meminta hal seperti itu semua orang merasa bahwa ketua tantai tidak akan menyetujuinya sekali lagi ketua tantai memandang tan yun dengan rasa ingin tahu tiba-tiba dia merasa bahwa tan yun ini memang sedikit berbeda dari pria lain entah itu aura ataupun pemikiran ketua tantai bergumam di dalam hatinya ternyata tujuan tan yun adalah membuat DP siang baru selain itu ketua tantai memandang tan yun dan berkata kamu tahu ini bukan masalah sepele hal itu akan mengubah struktur sembilan DP si gerbang abadi kepala ini harus memutuskan secara hati-hati bukan berarti aku tidak setuju tetapi kamu harus memberikan alasan kepada kepala sekte ini tan yun jika kamu memiliki alasan yang bagus maka aku akan setuju ketua tantai sebenarnya sudah memiliki perhitungan mengenai permintaan tan yun itu mendengarkan hal itu tan yun terdiam untuk waktu yang lama lalu berkata kepala sekte murid ini berjanji selama tetua berjasa diberikan waktu 100 tahun dia akan menjadi tetua yang benar-benar berjasa murid ini berjanji bahwa dalam 7 tahun kemudian saat kompetisi antar divisi gerbang abadi salah satu murid dari tetua berjasa itu akan menjadi juara selain itu murid juga berjanji bahwa nantinya divisi yang dibawahi oleh tetua berjasa itu akan lebih kuat daripada 9 divisi yang lain mendengarkan kata-kata tan yun senyum muncul di wajah ketua tantai dia lalu berkata kamu memiliki ambisi bagus kamu harus menepati janjimu tan yun membungkuk dan berkata baik kepala sekte pada saat ini ketua tantai meliri ke arah sen subing lalu sebuah suara terdengar di tilinga tan yun kamu adalah orang yang sangat disukai oleh kepala sekte ini aku akan mengatakan sesuatu padamu mengenai kemungkinan sen subing adalah mata-mata mendengarkan hal itu tan yun berkata lagi kepala sekte bisakah kita berbicara secara empat mata ketua tantai melambaikan tangan dan membuat formasi kedap suara lalu apakah yang akan dibicarakan tan yun guys semakin menarik aja nih cerita dari NTJJ ini ya oke segitu dulu aja untuk spoilernya dan kita tunggu aja untuk animasinya di hari Senin baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dong Wai ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati